Bagi kamu para back-end developer, pasti sudah tidak asing lagi dengan pengelolaan data. Dengan adanya software di BMS, kamu bisa terhubung dengan database dan program aplikasi karena di BMS bertindak sebagai interface. Barang aku Sarah Mutia, kali ini aku akan bahas apa aja tipi di BMS dan rekomendasi software terbaiknya. Tonton video ini sampai akhir ya, Claudizen! Database Management System atau DBMS merupakan alat yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan pengelolaan data. Ini memungkinkan kamu dapat memperbaharui dan mengambil data saat itu juga menggunakan komen atau perintah tertentu. Cara menjalankan perintah tugas tertentu ini bisa menggunakan bahasa query, yang paling umum digunakan adalah Structure Query Language atau SQL. Sistem manajemen basis data ini singkatannya adalah alat pengelolaan basis data, teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil data dari basis data utama. Intinya, DBMS bisa menghubungkan kamu sebagai user dengan database dan program aplikasi. Ada beberapa jenis dari DBMS yang harus kamu ketahui. Hierarical DBMS Hierarical DBMS menyimpan data dengan hubungan seperti parent dan child. Data akan tersimpan secara hirarki dan parent dapat memiliki banyak cabang child. Namun, child hanya boleh memiliki satu parent saja. Contoh dari Hierarical DBMS adalah IBM Information Management System. Network DBMS Pada network DBMS ini memiliki hubungan antar data yang lebih rumit, yaitu hubungan many-to-many. Jika kamu ingin mengakses data ini, memiliki berbagai cara. Contohnya, software network DBMS adalah Integrated Database Management System, Reima Database Manager, dan Turbo Image. Relational DBMS Model relational DBMS ini merupakan yang paling banyak digunakan karena salah satu yang termudah dalam pengoperasiannya. Model ini didasarkan pada normalisasi data dalam baris dan kolom table yang merupakan model relational disimpan dalam struktur tetap dan dimanipulasi menggunakan SQL. Object-oriented model Data pada object-oriented model DBMS disimpan dalam bentuk objek, struktur yang disebut kelas yang menampilkan data di dalamnya. Ini adalah salah satu komponen DBMS yang mendefinisikan database sebagai kumpulan objek yang menyimpan nilai dan operasi anggota data. Nah, apa saja ya fungsi dari DBMS? Pertama, manajemen kamus data. Setiap perubahan yang terjadi pada data-data yang tersimpan secara otomatis dapat tercatat dalam kamus data. Ini dapat memberikan kamu keharusan memodifikasi semua program yang mengakses struktur yang diubah. Fungsi manajemen kamus data merupakan hal yang penting dari sistem DBMS. Kedua, manajemen penyimpanan data. Kamu tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mendefinisikan dan memprogram karakteristik data fisik. Kamu bisa dengan mudah menggunakan DBMS untuk membuat dan mengelola struktur yang kompleks untuk keperluan penyimpanan data. DBMS juga berfungsi untuk penyimpanan formulir entry data atau definisi layar terkait, definisi laporan, aturan validasi data, kode prosedural, struktur untuk menangani format video dan gambar, dan sebagainya. Ketiga, manajemen keamanan. Kamu tidak perlu khawatir jika data-data yang tersimpan bisa bocor ke pihak yang tidak berkepentingan atau yang membahayakan. DBMS dirancang untuk menciptakan keamanan bagi para pengguna dan privasi data. DBMS menerapkan aturan keamanan untuk menentukan pengguna mana yang dapat mengakses database, item data mana yang dapat diakses setiap pengguna, dan operasi data dalam membaca, menambah, menghapus, atau memodifikasi yang dapat dilakukan pengguna. Hal ini sangat penting dalam sistem database multi-user. Berikutnya, apa saja ya rekomendasi DBMS terbaik untuk menyimpan dan mengelola data-data kamu dengan aman dan terpercaya versi ID Cloudhost? Yang pertama, Improvado. Improvado merupakan software DBMS yang sudah digunakan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar untuk menghubungkan berbagai data. Ada 200 lebih integrasi seperti BigQuery, Google Ads, Tableau, Excel, dan banyak lagi. Kedua, Microsoft SQL Server. Pilihan yang tepat untuk kamu yang ingin mempelajari di BMS, Microsoft SQL Server memiliki integrasi grafis khusus yang memudahkan penggunanya untuk menghemat waktu mempelajari di BMS. Terdapat juga tag gratis dan diagram yang dapat kamu buat dengan bantuan alat ini dan dapat dengan mudah ditambahkan ke perpustakaan proyek baru atau yang sudah ada. Ketiga, PostgreSQL. Kamu ingin menggunakan di BMS secara gratis dan open source? Kamu bisa mencoba PostgreSQL. Ini juga sangat cocok jika aktivitas bisnis harian kamu mengharuskan kamu untuk mengimpor atau mengekspor data. PostgreSQL juga mendukung bahasa pemrograman Vitan dan JSON dan juga para penggunanya bisa bebas membuat basis data non-SQL. Keempat, MySQL. Software di BMS yang satu ini bisa meningkatkan produktivitas data berkecepatan tinggi dengan fitur lengkap. Dengan software ini, kamu bisa mendapatkan keamanan data dan skalabilitas database. Kelima, Amazon RDS. Amazon RDS adalah layanan database relasional yang juga merupakan salah satu alat di BMS terbaik. Amazon RDS memungkinkan kamu untuk mendapat koneksi aman yang khusus serta cara otomatis mencadangkan data kamu melalui fitur bawaan. Menariknya, kamu bisa membayar dengan metode sesuai permintaan, yaitu dapat langsung menghitung tagian bulanan kamu dengan kalkulator bulanan sederhana AWS. Nah, itu dia rekomendasi-rekomendasi di BMS terbaik versi ID Cloud House. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya, Claudizen. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe YouTube ID Cloud House ya, biar kamu nggak tinggalan informasi menaik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!